Kita beralihkan informasi lain, Pemirsa Gubernur Lampung meminta perbaikan jalan rusak dan kinerja pemerintahannya supaya tidak terus diviralkan. Saat ini 15 ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung akan diperbaiki mulai Juni 2023 diambil alih oleh Kementerian PUPR. Setelah terus menjadi bulan-bulanan di media sosial hingga viral. Dari mulai berbagai proyek dan pembangunan di Provinsi Lampung, tunggakan pajak kendaraan dinas hingga gaya hidup para pejabat Lampung, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi menjadi risih dan menegaskan agar kondisi di Lampung jangan terus-terusan diviralkan, baik oleh media maupun masyarakat Lampung, karena menurutnya hal tersebut akan menjadi dampak buruk bagi Provinsi Lampung. Sebelumnya polemik rusaknya jalanan di Provinsi Lampung viral di media sosial, membuat Presiden Jokowi dan sejumlah menteri meninjau langsung kondisi jalan yang rusak. Pemerintah pusat mengambil alih proyek perbaikan jalan dengan menyediakan dana sebesar 800 miliar rupiah. Hati-hati Pak, mohon maaf Pak. Sungguhannya kurang bagus ini Pak ya, mohon maaf. Mohon dupahamilah jangan semuanya berbeda, karena begitu cara menangkapnya berbeda. Kalau ini akan ada pembangunan yang lebih menghitungkan pada masyarakat, kata-kata dari pemerintah. Siap. Siap. Terima kasih Pak Gop. Kamu dipiralin. Ya. Dibuangin saya cuman ngomong.